Saudara pengiriman vaksin COVID-19 ke Kabupaten Nia Selatan, Sumatra Utara terkendala cuaca dan tidak adanya listrik yang memadai. Hingga saat ini baru ada 5 puskesmas yang menerima vaksin COVID-19. Proses vaksinasi di Kabupaten Nia Selatan, Sumatra Utara berjalan lambat. Selain karena wilayahnya yang memiliki 101 pulau, faktor cuaca juga menjadi kendala penyaluran vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dikirim menggunakan speedboat agar lebih cepat sampai sehingga vaksin tidak cepat rusak. Termasuk saat mengirim ke puskesmas Telo di Kabupaten Batu yang dapat ditempuh selama 6 jam perjalanan. Dengan menggunakan kapal cepat, waktu tempuh dapat dipangkas 3 hingga 4 jam. Ini sangat penting Pak karena tenaga kesehatan yang ada di PTD puskesmas Telo sebagai garda terdepan dan yang akan melayani masyarakat di seluruh masyarakat di kecematan pulau-pulau batu ini. Dan mereka ini sebagai pelayan. Tentu saja sebagai pelayan, tentu pertama-tama mereka akan menghadapi atau mengalami berbagai virus yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tenaga kesehatan di puskesmas ini pun bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka mengaku bisa bekerja lebih tenang jika telah mendapatkan vaksin. Vaksinasi kepada Ibu ini terlambat atau tidak? Menurut Ibu? Tidak Pak. Kenapa Bu? Karena di sini belum ada pasien yang sudah rita COVID-19 yang positif. Jangan takut karena selama ini banyak sekali yang merupakan rumor bahwa vaksin ini ada risikonya Pak. Vaksin COVID-19 telah disalurkan ke seluruh puskesmas di Kabupaten Nia Selatan dan masih disimpan dalam co-chain untuk menjaga kondisi vaksin. Walau mendapatkan kendala dan hambatan saat penyaluran vaksin, terutama pada cuaca buruk di laut, tidak menjadi halangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nia Selatan untuk menyalurkan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Nia Selatan. Henry Kianto Halawa, Kompas TV, Nia Selatan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!